Hai teman-teman Dewi Cinta semua, ini saya sedang siap-siap untuk tik video Ya seperti inilah persiapan saya sehari-hari Setelah make up, saya ambil satu perhiasan yang cocok untuk saya pakai hari ini Oke, saya mau pilih yang mana ya Ya, ini saya pakai cincin samara saja Cincin samara adalah sarana bestseller di tempat saya Ini mempunyai tiga manfaat sekaligus Mengharmoniskan rumah tangga, melulukan hati suami, dan mengunci birahi Bismillahirrahmanirrahim, saya pakai ya cincinnya Oke, saya siap untuk buat video hari ini Oke, sekarang saya sudah ganti baju Saya siap untuk buat video Happily ever after adalah kalimat yang selalu saya dengar di film Disney Saat pangeran dan putri kerajaan bersatu Tapi, tahukah Anda? Happily ever after di pernikahan tidak pernah ada Tidak ada satupun hubungan di dunia ini Yang selalu bahagia sampai akhir hayat Setidaknya ada lima tahapan kritis Yang dilalui oleh pasangan yang menikah Tahap pertama adalah tahap realita 6-12 bulan hidup bersama Anda baru sadar ternyata ada kebiasaan-kebiasaan pasangan Yang Anda benci Meski kalian sudah berpacaran 10 tahun Tetap akan ada kebiasaan buruk Yang baru Anda sadari setelah menikah Inilah tahap realita Di mana krisis pernikahan dimulai Karena pesona jatuh cinta pada pasangan Mulai menghilang dan Anda melihat pasangan apa adanya Termasuk banyak kekurangannya Inilah yang terkadang menimbulkan konflik Bahkan masalah sepele seperti suami menggunakan barang-barang Anda tanpa izin Bisa menimbulkan konflik hebat Tahap kedua Tahap melenakan Tahap ini berada di tahun ketiga dan keempat pernikahan Anda Suami atau istri mulai menganggap semua biasa Anda tidak istimewa lagi Kalimat aku mencintaimu sudah tidak lagi muncul Istri fokus pada proses parenting dan suami sibuk dengan karir Semua berada pada di zona nyaman masing-masing Tahap ketiga Tahap puber kedua Tahap ini berada di usia 5-7 tahun Usia pernikahan Anda Dan saya menyebutnya sebagai masa kritis puber kedua Puber kedua tidak selalu identik dengan usia seseorang Tapi juga bisa ditandai dengan usia pernikahan Pada tahap sebelumnya Setiap pasangan sudah menjalankan aktivitas rumah tangga Sebagai rutinitas biasa Sehingga memunculkan kebosanan Dan itu membuat mereka mencari-cari sesuatu yang segar dan indah Mencari hal baru untuk dinikmati Biasanya ini terlihat dari kegangguan kita Melihat lawan jenis Teman saya ini kok pengertian banget ya Beda sama suamiku di rumah yang suka seenaknya sendiri Coba kalau masih sama mantan Aku pasti dilayani dengan baik Istriku selalu menomersatukan anaknya Apa-apa masalah anak Hati-hati dengan usia pernikahan ini Inilah masa puber yang perlu diwaspadai Tahap keempat Masa klimaks Masa klimaks terjadi di usia pernikahan 10 hingga 15 tahun Kenapa saya mengatakan ini masa klimaks? Karena ini adalah masa tersulit Bagi pihak istri maupun suami Karena di masa sebelumnya Sudah ada titik konflik Maka pada masa ini Pasangan yang tidak mampu mengatasinya Akan makin parah Tagung jawab suami dan istri Makin bertambah Sibuk dengan urusan masing-masing Serta quality time bersama semakin berkurang Dan kualitas hubungan otomatis menurun Tahap kelima Kritis parubaya dan perceraian Masa kritis ini terjadi pada usia 20 hingga 30 tahun pernikahan Pada tahap sebelumnya Kita sudah ada titik kritis Dan sekarang makin diperparah Dengan adanya kekosongan hati Atau kesepian batin Karena urusan pekerjaan sudah mulai berkurang Kemudian di satu sisi Anak-anak sudah mulai diwasa Dan sudah mempunyai tugas masing-masing Jika pasangan mengalami kebusanan Pada masa sebelumnya Dan dia sudah mencari pengganti kita Alias berselingkuh Maka pada masa ini Puncak kesabaran kita mulai berakhir Kita biasanya sudah menyerah Kenapa di tahap sebelumnya kita masih bertahan? Karena kita berpikir mengenai anak-anak Dan sekarang anak-anak sudah tuntas Maka kita sudah bebas membuat keputusan Itulah 5 masa kritis pernikahan Pada setiap usia Membawa tantangan masing-masing Kita tidak perlu takut Karena resiko dari sebuah kehidupan Adalah ujian Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!